Halo teman-teman semua, balik lagi di Langsung Ferdinand So, di depan sini saya ketatangan satu buah paket yang isinya pasti keren banget ya guys ya Nah, jadi disini saya beli lagi satu buah bakugan dari Takara Tomi nih guys Nah, ini dia guys ya Jadi saya nambahin koleksian saya Dan nanti di akhir video saya juga bakal spill Saya udah punya bakugan yang apa aja guys Nanti saya bakal buka ini guys ya Nah, disini ada storage case bakugan saya Ini udah bukan baru lagi guys ya Meskipun masih ada kertasnya seperti ini Tapi ini udah punya saya udah lama sih guys Udah ada beberapa isinya juga Dan nanti saya bakal buka, bakal spill ke kalian semua Kira-kira koleksian bakugan saya ada apa aja guys Nah, jadi pertama disini kita buka dulu paketnya Ini saya beli dari Tokopedia guys ya Seperti biasa, nama tokonya adalah Top Bricks and Toys Yuk, langsung aja kita buka guys ya Dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru gabung Baru pertama kali ketemu channel Of The Ferdinand Jangan lupa buat di-subscribe dulu ke channel ini Dan juga di-like video ini pastinya Oke, thank you guys Sekarang kita ke depannya bakal unboxing terus Terus mainan-mainan yang keren juga Seru-seru guys ya Nah, ini dia Kita tarik keluar aja Semoga barangnya bener nih guys ya Yang saya beli Tipe bakugannya Nah, ini guys Kita coba buka aja guys ya Ini masih samar-samar gitu Terbungkus dengan bubble wrapnya Kita langsung unbox lagi nih guys Kita buka plastiknya Dan siapa nih guys Dari kalian yang memang koleksian bakugan juga Koleksi bakugan atau jadi pemain bakugan juga Coba komentar aja di bawah guys ya Siapa tau ada banyak nih dari subscriber saya atau viewer saya yang main bakugan juga Dan ini dia bakugannya adalah yang ini guys ya Ini semacam kayak burungnya tuh guys Kayak Phoenix gitu Dan ini tingkat kesulitannya adalah 5 bar nih guys ya Udah penuh 5 bar gitu, 5 kotak Jadi lumayan sulit juga buat ngelipatnya nanti guys Dan jadi disini saya cuma beli satu aja guys ya Gak ada lagi nih di box penjualannya Nah, itu guys ya Kita langsung rapiin aja Kita pinggirin Dan inilah dia guys Nah, disini ada satu buah semacam kertas gitu guys ya Ini kayak paperworksnya gitu Yang mental kesini guys Ini bakugan manual book Dia mental kesini Biasanya tuh dia ada di bawah guys ya Cuma ini ada di atas sini Apakah ini udah pernah dibuka Sebelumnya saya juga kurang tau sih guys Oh, dan disini Lakbannya udah agak-agak bekas kebuka gitu sih guys ya Kalau misalnya liat disini Nah, ini udah kayak bekas terbuka gitu Dan terpotong-potong gitu guys ya Ada garis-garisnya gitu Biasanya tuh dia rapi dan nyambung guys Saya juga gak tau nih guys ya Udah pernah dibuka atau belum Dan jadi seperti ini Disini saya belinya DX Bakugan guys ya Yang besar seperti ini Dan juga lebih rumit untuk ngelipatnya Bahkan ini saya beli yang 5 bar nih guys Tingkat kesulitannya Nah, jadi seperti ini Packagingnya juga seperti ini Dan di depan sini ada gambarnya guys ya Waktu dia terlipat Dan juga waktu dia terbuka Jadi kayak burung dan besar gini guys ya Ini keren banget pastinya Dan overall seperti ini Di belakang sini juga ada tutorial-tutorialnya gitu Cara mainnya Cara shoot Bakugannya Dan lain-lain guys Disini juga ada sticker SNI Karena sudah resmi Official dari Takara Tomi Masuk ke Indonesia Nah, sekarang kita langsung buka aja guys Ini semua lakban-lakbannya Packagingnya dari si Bakugan ini Karena saya udah gak sabar banget Pengen lihat si Bakugannya Seperti apa guys Yuk, langsung aja kita buka Oke guys, sudah kebuka nih guys ya Tinggal kita keluarin aja nih Kita tarik untuk kartu belakangnya Nah, ini dia guys Nah, ini dia guys Isinya seperti ini guys ya Ini dia manual booknya tadi Yang dia lepas gitu Dan juga di bawah sini masih ada beberapa instruction atau petunjuk lagi guys ya Kita langsung keluarin aja Nah, ini versi bahasa Jepangnya Jadi dia ada beberapa kertas gitu Ada beberapa varian bahasa Dan ini langsung kita keluarin aja guys ya Ini ada kartunya Bakugan itu sendiri Dan juga ini ada baku kornya guys Kita keluarin Nah, ini dia guys ya Wow, ini dia si Bakugannya Dia sendiri gitu di bubble disini Tapi ini masih tersegel sih guys ya Masih ada tali pengikatnya gitu Belum pernah terlepas Semoga ini masih baru sih guys ya Dan juga ini ada kartu Bakugannya Kita coba cabut dulu Nah, ini guys Kartu Bakugannya juga masih terbungkus seperti ini Dan disini ada dua buah Baku Kornya nih guys Alias kartu magnetnya gitu guys ya Kartu besinya gitu Yang bakal bikin si Bakugan nanti bakal terbuka guys Dan itu dia Dari packagingnya udah gak ada apa-apa lagi Kita pinggirin aja Dan ini ada manual book ya guys ya Kita coba buka dulu Instruksion-instruksionnya disini Tadi pertama disini ada yang Bakugan manual book ya guys Nah, ini di print disini guys ya Ini dia pakai bahasa Indonesia Biar mempermudah kita juga Untuk mainin si Bakugan ini guys Nah, ini dia full bahasa Indonesia semua guys ya Jadi jelas banget Nah, mantep banget guys Ada Bakugan manual booknya Yang dibikin di print di versi bahasa Indonesia Dan juga berikutnya Ini yang berwarna Ini bahasa Jepang semua sih guys ya Dia seperti ini Kita coba buka Ini lebih menarik sih guys Buat dilihat berwarna gitu Dan juga warna-warna nih guys ya Banyak gambar-gambar Bakugannya Nah, jadi seperti ini Ini saya sendiri pun juga gak tau sih guys Ini bahasanya apa Katusannya apa juga saya gak ngerti Dan juga ini ada step by step Cara melipatnya lagi nih guys Dari dia full terbuka seperti ini Cara melipatnya jadi bulat lagi guys ya Seperti ini Dan juga kalau yang ini Ini lebih ke cara bermain guys ya Kalau saya gak salah Nah, ini guys Ini lebih ke teknis bermainnya guys ya Jadi dia seperti ini Nah, kayak gini guys Kita tinggal susun-tusun aja disini Untuk baku core-nya Dia kayak gini Dan tinggal dimainin guys Nah, itu dia untuk paperworks-nya Overall seperti itu Kita pinggirin aja Dan ini ada Satu buah ini guys ya Ini satu buah kartu Kita langsung buka aja Biasanya ini dapat dua sih guys ya Bukan satu buah Ini biasanya ada beberapa Pics ada dua biasanya guys Langsung buka aja Dan Inilah dia guys Ada dua nih guys ya Nah, ini udah Namanya adalah Piravian DX nih guys ya Jadi dia semacam burung gitu Dan juga ini ada yang Disability nih guys Ini kartunya guys ya Jadi kayak gini Perbedaannya Nah, itu dia Wow, mantep ya guys Tambah koleksi kartu saya juga Karena saya selain koleksi baku gun Pastinya juga koleksi kartu Dan juga baku core-nya guys ya Karena dalam paket penjualannya Udah pasti dapat barengan semua guys Nah, nah terakhir Sebelum kita mulai ke baku gunnya Yaitu ada si baku core-nya disini Nah, langsung saja Kita keluarkan Ini dapat dua baku core-nya Ini ada yang untuk protect guys ya Yang warna kuning disini Dan juga ini Ini ada yang warna hijau nih guys Kayaknya attack nih guys ya Buat nyerang gitu Dan kedua Ini dalamnya ada lempengan besinya guys Jadi bisa menarik magnet gitu Yang ada di bagian body baku gunnya Bagian belakangnya seperti ini Nah, ini B plus 0 Ini B plus 150 Nah, itu guys Mantep banget Nanti kita bakal susun Kita bakal coba mainin pastinya Dan yang terakhir guys ya Yang pastinya jadi inceran kita Yaitu si baku gunnya disini guys Ini bakal kita potong dulu sekarang Untuk tali pengikatnya guys ya Ini masih diikat tali gitu disini Kita potong dulu guys Nah, itu dia Dan kita keluarin nih guys ya Si Peravian DX nya disini Wow, ini kerennya juga Besar banget guys ya jadinya Ini hampir saya telapak tangan saya guys Besarnya Keren banget nih Peravian DX nya disini Mantep banget Dan kita coba lihat guys Jadi dia seperti ini Ini bahannya sih Pasti bagus guys ya Gak perlu diragukan lagi Kalau gak bagus Pastinya saya gak bakal beli terus Sampai koleksi Satu tas storage case disini guys Nanti kita bakal spill Kita bakal buka nantinya Dan nah, ini dia Oh ya, by the way Saya gak dihendor sama Bakugan guys ya Ini memang pure Saya beli sendiri Buat koleksian saya aja Nah, jadi kayak gini Wow, ini keren banget Dia ada sayapnya Karena dia juga burung guys ya Jadi ada sayapnya lebar gitu Dan juga ada kakinya Dan ada ekornya Yang gendut banget nih guys disini Nah, seperti ini Dan sekarang kita langsung aja Lipat dia jadi bola lagi guys ya Saya pastinya bakal lihat dulu Step by stepnya Dari instruksinya disini guys Yuk kita lipat dulu Oke guys, udah kelar guys ya Ternyata untuk sebuah Bakugan DX Dengan tingkat kesulitan 5 bar Gak terlalu susah sih guys Bahkan menurut saya ini Lumayan gampang guys ya Untuk tingkat kesulitan yang 5 bar disini Ini lumayan gampang guys menurut saya Nah, jadi seperti ini Ini udah langsung terlipat kayak gini Tapi dia ada ini guys ya Kayak semacam engsel-engselnya Yang memang biasa tuh guys Di bakugan DX Memang ada kayak gini guys ya Karena dia tuh harus detail banget Ngebukanya Jadi dia ada engsel-engsel Yang menonjol seperti ini Nah, jadi kayak gitu Dan sekarang langsung aja guys Kita bakal langsung Buka deh guys ya Kita bakal pop out dia Disini ada tanda magnetnya Ini ada M Dan juga tanda panahnya Kedepan gitu guys ya Buat kita ngerollnya dia nanti Dan langsung aja guys Kita coba guys ya Kokin deh guys ya Disini kita coba pake 2 baku core aja Kita coba aja Semoga aja langsung bisa pop out nih guys ya Meskipun Biasanya sih agak susah guys Harus ditaruh agak banyak gitu Baku corenya baru lebih gampang Nah, ini dia Kita langsung roll aja dia Kedepan 1, 2, 3 1, 2, 3 Wow, itu dia guys Langsung loncak guys ya Dan jadi dia kayak gini Dia tuh nempelnya Di bagian ekornya nih guys Nah, jadi dia seperti ini guys ya Baku corenya dia ada di belakang Posisinya Ada di bagian ekor Wow, ini mantap sih guys Jadi seperti ini Keren banget Pop outnya langsung mental gitu Memang kalau yang Bakugan DX ini Dia mentalnya jauh lebih keren guys Nah, jadi kayak gitu Sekarang langsung aja guys Kita simpen dia Si Pyra VN DX ini Di storage case saya guys ya Yang pastinya kalian juga Udah penasaran nih Kira-kira koleksian saya Bakugannya ada apa aja Sebenernya gak banyak-banyak juga sih guys Cuma baru ada sedikit Beberapa aja Yang saya koleksi disini Dan ini dia guys ya Langsung aja kita buka Sekarang juga saya bakal nyimpen Si Pyra VN DX Bareng sama Baku Core Dan juga kartunya disini guys Yuk, kita buka sekarang Kita buka Dan ini dia guys Wow, gak terlalu banyak sih guys ya Cuma baru ada 8 nih guys disini Ini ada koleksi kartunya Di tengah sini Ini ada beberapa guys ya kartunya Nah, jadi kayak gini Setiap saya beli Bakugan Saya bakal simpen disini guys Kartunya Jadi ini dia Dan ini juga ada Baku Core Ini Baku Core udah penuh nih guys ya Kayaknya saya gak bisa taruh disini lagi Seharus saya simpen di tempat lain sepertinya Nah, ini Baku Core-nya juga ada lumayan banyak Nah, jadi kayak gitu Dan disini Untuk Bakugan-nya sendiri Saya kemarin fokus dulu Untuk ngumpulin beberapa elemen ya guys ya Ini udah ada yang warna merah Warna biru Warna putih Ini ada yang clear Bahkan ini katanya Lumayan langka nih guys Lumayan rare Spesial gitu Ini ada yang nilies Warna hitam Ada hijau Dan juga warna gold nih guys Nah, ini yang warna goldnya Udah juga sama nih guys ya Ini dari seri DX juga nih Jadi mirip banget sama si Pyra VN DX disini Jadi sekarang kita lipat aja langsung Dan kita taruh disini guys Oke ini nih guys ya Sudah terlipat kembali Dan langsung aja kita simpen disini Nah, kita taruh disini aja Jadi ada teman nih guys Si gold Oh, kita pilih disini ya guys Sudah lebih berdekatan guys ya Si goldnya disini Dan mungkin nanti di next videonya Saya bakal spill semua nih guys Nanti kalau storage guys ini udah penuh Saya bakal spill guys ya Saya bakal bisa pop out semua Kita buka semua Bakugan koleksi saya Siapa yang setuju Coba komentar di bawah guys Nah, jadi overall gitu guys ya Disini saya udah nambah satu koleksian saya Si Pyra VN DX Dari seri Bakugan yang gold ini guys elemennya Nah, jadi buat teman-teman yang suka sama videonya Jangan lupa untuk di like, komen, share Dan juga di subscribe pastinya Ke channel Sovelina Oke guys, thanks for watching See you on the next video Bye-bye